Halo, saya Nur dan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dan tutorial pemakaian hipseed carrier dari Ergo Baby Ya, jadi ini adalah hipseed carrier-nya Ergo Baby, bahannya full canvas semua, ini yang ada dudukan namanya hipseed mungkin, ibu-ibu semua udah sangat familiar ya dengan gendongan ini Untuk cara pakai si Ergo Baby ini, untuk hipseed carrier-nya ada 3 posisi dan untuk pemakaian hipseed-nya saja ini juga dengan 3 posisi Nah, hipseed carrier-nya ini bisa dibuka, bisa dilepas carrier-nya, jadi tinggal hipseed-nya saja, kalau mau lepas, kita tinggal buka resleting-nya ini Nah, seperti ini, jadi tinggal hipseed-nya saja Jadi, tinggal kita pasang hipseed-nya Melengkar ke pinggang, ini velcro-nya panjang, dari sini sampai ke sini, malah sampai ke dekat sini, jadi Untuk badan kecil maupun badan besar Akan tetap muat Kalau udah, kita ukur Kita pasang di pinggang Terus kita pasin Kalau udah, baru kita Rekatin ke velcro Pasang velcro-nya jangan sampai miring Jadi pasangnya lurus Semua velcro-nya ketemu Baru Baru kita pasang Buckle-nya Lalu kita kencangin Kalau udah Nah, bayi yang akan masuk ke sini Untuk pemakaian hipseed-nya saja bisa 3 posisi, yaitu posisi hadap dalam Seperti ini Lalu posisi hadap luar Seperti ini Dan Kita bisa gendong dengan posisi samping Dengan menggeser Hipseed-nya ke arah samping Lalu kita gendong bayi di samping Tanpa carrier-nya, kita harus pastikan bahwa punggung bayi selalu kita tahan Karena kan gak ada Kain yang nempan punggung Jadi Tangan kita gak bisa hands-free Gak bisa lepas untuk Gak nahan si punggungnya Saya mau bahas dulu sedikit Kelebihan dari hipseed carrier ergo ini Jadi Dia bawahnya kayak ada cekungannya gini Di samping kelihatan ya Dia ada cekungannya gini Jadi Ketika saya coba ke anak saya Yang udah hampir usia 2 tahun Si Bagian bawah ini gak terlalu nafkan ke perus bawah Karena biasanya kan Kalau hipseed-nya ini lurus Ini lurus Jadi ketika anak masuk Itu menekan ke perut bawah sini Tapi karena ini dia ada Agak cekungnya Jadi itu Di saya pribadi gak terlalu menekan ke perut Nah untuk gendong depan menggunakan hipseed carrier ini Kita tinggal pasang hipseed-nya Kita pasang Si waist beltnya Terus kita rekatin Baru Kita pasang Buckle-nya Terus kita kencangin Nah kalau sudah Baru kita posisikan bayinya Untuk front carry Kita posisikan bayinya di depan Seperti ini Baru kita tarik Kain panelnya Kita masukkan Shouldernya Lalu Pasang bakalnya Sampai bunyi klik Baru ditarik Tali webbingnya Sampai terasa Kencang Nah seperti ini Tetap si backstrapnya Usahakan ada di tengah punggung Agar lebih nyaman Untuk mengeluarkan bayi dari hipseed carrier Juga tinggal Kita lenggarin aja Tali webbingnya Dua-duanya Lalu Lepas backstrapnya Turunkan Kain panelnya Tinggal keluarkan Bayi dari gendongan Nah untuk Posisi Front facing out Atau gendong Depan hadal luar ini Caranya sama Dengan Gendong hadap dalam Atau front carry Tadi Hanya Posisi bayi Kalau tadi menghadap dalam Sekarang posisi bayi Menghadap luar Kembali lagi Saya ingatkan bahwa Ketika hadap luar Usahakan Durasinya tidak terlalu lama Dan juga Tetap ajak bayi berkomunikasi Ketika Melakukan gendong depan Hadap luar Untuk melakukan gendong belakang Pertama Kita geser dulu Jadi usahakan Si Hipseednya ini Enggak terlalu kenceng Kalau terlalu kenceng Nanti kita susah akan Memutar Bayi ke belakang Kita posisikan di samping Lalu Kita kendorin Si talinya Agak panjang ya Kita kendorin talinya Agak panjang Lalu baru kita Posisikan bayi Di sini Kita posisikan Bayi di sini Lalu kita Lalu kita Angkat kain panelnya Sebentar Saya masuk Habis itu Shoulder yang ini Kita bawa Ke sini Nah Sudah Ini ke sini Ini ke sini Shouldernya Sudah Nyantol di Bahu satunya Baru pelan-pelan Kita putar Bayi ke belakang Saya 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 Sambil Nyelipin Jari Di sini Sambil Geser Posisi Bayinya Sudah Nah ini Baru Kita masukin Shouldernya Dua-duanya Sudah ada di Bahu Baru Baru kita pasang Dextretnya Terus Kita Kancangin Si Talik Nah Kira-kira Seperti ini Kalau gendong Belakang Posisi tangan Bayi Biarin aja Bayi usia 6 bulan Ke atas Biasanya Sudah bisa Mengontrol Posisi Tangan Dan Bahunya Di mana Untuk Mengeluarkan Bayi dari Gendongan Pertama Kita harus Longgarin Dulu Si Talinya Dua-duanya Angkut Agak Panjang Longgarin Lalu Kita Copot Si Chest Strap Atau Back Strap Kita Turun Salah Satu Shouldernya Sambil Kita Putar Lagi Bayinya Ke Depan Kalo Doy Biasanya Kepalanya Nyangkut Jadi Kita Kembalikan Posisinya Tadi Kalau udah baru kita lepas shoulder yang satunya Kita bawa ke depan Baru turunin bayinya dari gendongan Gendong belakang sendiri ini memang Ibu atau pengendongnya harus berlatih sebelum memulai mengendong ke bayinya Karena ketika kita gendong belakang itu akan lebih susah untuk melihat respon bayi Dibandingkan bayi ada di depan Jadi sebaiknya untuk memasukkan atau mengeluarkan bayi dari posisi back carry Atau gendong belakang Ibu atau pengendong sebaiknya berlatih dulu dengan boneka atau bantal sebelum mencoba ke bayinya Oke itu tadi Sedikit penjelasan dan tutorial mengenai pemakaian hip seat carrier dari Ergo Baby Sampai jumpa Terima kasih telah menonton